Intro Nah ini kalau putra lihat burung diterbangin urban sama long dia terbangnya lebih suka di long tapi enggak waktu itu yang putra sama ada rindu nge-shoot jauh sampai hilang sampai anu kan nah ini kalau di urban dia kan deket-deket doang betul betul jadi dia memang intinya sih memang untuk mapanin skill mapanin skill memang bagus di tempat long kalau urban itu kan orang kadang sukanya mau lempar dimanapun bisa ya betul mau di tempat rumah bisa, di perumahan bisa ini siapa ini itu Cinta kalau yang deket-deket Cinta kalau Sally lalu jauh Sally wih nukiknya ya ngeri ya ini Cinta dia karakternya cukanya nggak mau jauh-jauh dari Cinta Sally 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 hey hey Sally hey Sally 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 hey 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 hi 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 sekali yang paling muda empat bulan nih baby ini ini pos oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya bisa langsung datang ke Aikopetio alamatnya dari Rukobosena Blok E03 Gading Serpong nah buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia-nya link-nya ada di kontak deskripsi thank you teman-teman, dadah jangan lupa makan sebelum nonton, samin rajaya makanan murah dan enak, halal oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta burung paru bengkok Indonesia sudah bersama dengan Koko Ane dan Aan, Febrian ini kebetulan ini mereka salah satu BCI, Bayan Club Indonesia, kok gak takut, burung bayan ini kan hewan dilindungi nih serty dong, harus serty dong, serty dong, kalau gak serty ya kita juga gak berani publish kan, maksudnya kita kan ini, apalagi saya kan jualan Bu jadi maksudnya kalau saya juga jualan yang gak legal dalam artian non serty, apalagi saya taruh-taruh di rumah, di mana, itu kan ya juga ibaratnya resiko dan sebetulnya kalau menurut saya dibandingin burung-burung paru bengkok yang lain, Bayan ini untuk harga serty-nya gak terlalu tinggi Bu berapa aneh? jualanin kakak tua, kalau kita ngomong baby atau baby muda itu serty 8-9 juta nah, si murah sih ijin kabung ke grup itu gimana? gak ada sih, sebetulnya itu tuh kita buat karena kita sangat cinta sekali sama Bayan tapi, yang khusus yang bersertifikat kan? iya, 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 iya jadi tujuannya sebetulnya apa? supaya kita kalau main-main, atau kita nanti bikin event, kan kita sama-sama tenang lah gitu jadi maksudnya kan, jangan sampai nanti jadi masalah, malahan gitu tapi pada prinsipnya itu, kita gak ada niat apapun murni hanya kecintaan kita terhadap salah satu burung bayan, burung lokal Indonesia yang menurut saya ini cantik banget nih dan dia unik, kalau jantan itu pasti hijau iya, kalau merah itu pasti betina oke jadi ini satu-satunya paru bengkok yang gak perlu DNA seksing nah, ada perbedaan juga kan? karena ada yang bilang ada fos, ada apa iya, iya, itu jenis-jenisnya, banyak ya? Fabian apa aja ya? ada fos, aru, ror, 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 itu yang polos dadanya itu apa? ridelli itu terus, banyak lagi sih mas banyak sih sebetulnya, tapi yang umum itu empat itu, ror, fos, aruensis, sama ridelli ridelli, nah, ini berarti penyebarannya di sekitar Jawa, Sumatra, atau mana-mana? kalau asalnya sih Papua ya? bener nggak? Papua ya, Papua ya, asalnya dia Papua ya? asalnya ini Papua nah, cuman memang sekarang ini penangkar lokal saya lihat banyak yang sudah sukses hasil menangkan-nakan ini gitu, dan ini memang tidak sulit burungnya untuk diternak nah, ini harga berapa kok? kalau yang legal ya? yang legal ya? kita memang terus terang begini kita jual itu minimal di tiga tahap yang pertama adalah baby muda yang bener-bener belum skill apa-apa ibaratnya ya hanya untuk boneka, main-mainan seperti itu kita antara jual sembilan sampai sepuluh sembilan sampai sepuluh ya, itu no skill sama sekali no skill ya, kemudian kalau yang skill indoor untuk main-main di indoor dipanggil dateng fly to me di bumerang balik ke kita itu antara dua belasan dua belasan ya, legal semua ya? legal semua dan itu sub-DN balik nama atas nama owner ya, karena kalau sub-DN itu temen-temen ya misalkan dari punya koarut tangan pertama nih kita mesti lapor ke BKSDA betul, betul, betul ya, ada pemindahan hak milik biasanya nama hati ini nanti kan ini nomering-nya apa segala macam juga ada semua setelahnya kalau izin RT lah izin RT iya izin domisili domisili ya, pemindahan ya nah, yang ketiga adalah tahapan yang free fly free fly free fly itu ibaratnya intinya burungnya sudah mapan terbangnya bagus, patuh itu kita jual antara 15 sampai 17 15 sampai 17 ya, tergantung spek burungnya tergantung spek burungnya juga ya, jadi begini kadang kan FF itu ada yang FFnya tipis-tipis ada yang FFnya burung ini sudah molong dan mapping baliknya bagus itu beda otomatis beda ya? ya, karena kita mapaninya kan pun juga beda intinya kalau udah FF biasanya ya terserah owner oh terserah owner harusnya nggak ada harga patoknya sih ya sih ya jujurnya sih si Rindu nya dia kan sudah ditawar orang terakhir sampai 20 20 dia juga yang nawar Sally Cinta itu tapi sekali lagi karena itu burung pribadi ya kita ini nggak mau jual bukan berarti nggak mau apa ya nggak mau duitnya bukan tapi udah deket put ini aja saya ini baby baru ini ngerawat baru 2 bulan tapi kalau ada yang nawar nggak dikasih juga? eh belum ada 1 bulan paling kalau ada yang nawar dikasih nih? saya bikinin persis gitu loh bikinin persis tapi kalau si Sally ini jangan buat gacoan buat gacoan apa itu gacoannya? gacoan itu ya intinya kita rawat untuk untuk apa ya? untuk ikon lah ikon nya kita lah rindu rindu dan kebetulan formasinya udah pas udah pas Sally sama Sally Cinta sama Rindu oke itu begitu terbang udah pilih semua satu vlog gitu ya? ya cuman saat ini yang mau ngevlog bareng baru 3 ini ini belum kuat kayaknya belum kuat nah kita coba sekali dia ada ada nanti videonya kita kirim juga dia pengen ngikutin tapi nggak kuat karena kan masih paling kecil nih si Sally ini paling manja nih tapi ini bagus banget maksudnya gini dulu saya inget Sally Cinta itu waktu masih awal-awal ya gigitnya sakit loh beneran karena mungkin kan waktu itu dia masih belum bonding ke saya tapi ini waktu dari datang sampai sekarang yang satu kali pun nggak pernah gigit nggak pernah gigit bagus baik banget ini nih lihat iya 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 sampai kena mata ini kalau dia bener-bener karakternya apa ya gana saya nggak berani nah ciri-ciri burung masih muda itu bisa dilihat dari parunya ya parunya dia masih warna kuning kalau dimaksa ntar dia pindah ke oran pindah ke kuning sama oran ini usia masih 3 bulan setengah 6 bulan? 3 bulan setengah itu masih sering ngerengek kalau udah dewasa biasanya nggak terlalu ngomong talking lah dia salah satu bisa talking oh bisa talking juga bisa 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 kita ada satu di showroom yang talking juga sertifikat juga tapi usianya udah 2 tahunan lebih 2 tahunan lebih dan itu untuk pet bukan untuk free fly sekali lagi jadi makanya kenapa Putz kita ini ibaratnya ini mau jual dengan spek yang jujur kalau memang speknya jelek ya harga kita turunin kalau speknya bagus ya kita mental lebih tinggi wajar karena kan kita ngelate resikonya gitu loh kalau nggak mau dijual harganya nggak normal sebetulnya untuk ngindarin orang supaya nawar terus aja itu Sally itu yang inbox saya mungkin 20 orang lebih 20 orang kepengen dia dia kepengen beli tapi saya ngomong jangankan untuk dijual ingat nggak Putra ini Sally ini di tangan saya 3 kali SKP iya ini saksinya nih yang terakhir ini paling lama ya hampir 3 bulan ya hampir 3 bulan tiap hari saya cari saya cari sampai anak-anak nawarin om ini ada bayan merah baru mau nggak 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 saya tetap mau nunggu Sally kandangnya pun itu nggak saya pinggirin saya kosongin terus pokoknya saya percaya saya iman Sally pasti balik sama nggak rindu sama rindu rindu juga sering kemarin ya rindu di Solo barusan juga kita main ke Solo kita main ke Solo itu rasanya kayak orang gila udah sayang sih contoh lah kayak misalkan amet-amet nih Pablo misalkan hilang terus nggak ada kabar pikiran pasti wah bini gue guling-guling nah nggaknya padahal sebetulnya kalau beli lagi bisa juga tapi karena perasaannya itu udah kenangannya udah banyak nah berarti kalau ade ini cinta pertamanya di Perubengkok ini dibayar nggak sebetulnya Nuri Pelangi Nuri Pelangi ini hilang nih Saga Saga lagi semoga yang menemukan atau ada info yang mau infonya nanti ada fotonya disini Saga karena memang terus terang ya itu put sebetulnya bukan burung mahal put bahkan itu nakal FF nggak jadi buat pet galak one man habis itu kalau diterbangin suka nemplok-nemplok ke pohon tapi itu burung pertama saya si Saga itu iya makanya sampai saya buat lambang di bless pet kan karena memang ya burung pertamanya kan itu itu Saga itu banyak sih sebetulnya kalau mau cari gantinya tapi ya saya tetep mau nunggu satu itu kapan itu Saga itu? sebulan belinya udah lama udah satu setengah tahun yang lalu satu setengah tahun yang lalu jadi dari situ kok ada udah mulai cinta-cinta cinta terus upgrade ke ini jenis bayan medium terus kakak tua nanti kita habis ini bahas ya kebetulan ada banyak terus kemudian makau makau ya tapi sebetulnya kalau ditarik balik yang membuat saya jatuh cinta pertama di Parubengkok itu bukan makau terus? itu di pelangi itu di pelangi itu ya? Saga pertama kali yang buat saya aduh kok keren ya Parubengkok ini ya terus mulai baru medium kakak tua makau dan seterusnya nah kalau di makau sendiri ya kalau ada ya lebih sulit melatih makau atau bayan? sebetulnya lebih sulit bayan lebih sulit bayan lebih sulit bayan ini burung yang katanya gampang error gampang escape cemburuan ya one man cemburuan baperan sulit memang susah ya iya makanya sih makanya sih makanya sih saya bilang kalau ada penghobi ataupun pemain parubengkok yang punya bayan bisa bagus terbangnya dan segala macem hebat hebat telaten yang pasti saya bilang karena ini burung memang gak bisa dicuekin oh begitu kita lama gak pegang lama gak endel atau apa dia kayak agak ada perubahan agak perubahan karakter sedikit iya jadi mau gak mau tiap hari ada ada bonding time sebetulnya begini yang namanya bonding time ini kita kasih makan ke dia sebentar kita lolohin dia sebentar itu aja dia udah udah seneng gak perlu sampe misalkan satu burung kita pegang berjam-jam gak perlu gak perlu sampe bawa tidur iya paling gini saya panggil-panggil nama terus saya suapin 5 menit beres quality time lah quality time di elus-elus gini dia suka ada perjalanan kita keluarin kita ajak ngomong ngerti kok iya dia bisa ngerti disayang itu dia tau ini saya gak rantai gak apa dia dari tadi gak terbang si Sally sama cinta kadang saya giniin kepengen terbang oh nah ini artinya secara kepatuan bagus ini bagus ini tapi fisik sama durasi bagus yang lama mungkin udah terbiasa dilatih ya terbiasa dilatih tahunnya kalau di luar gini di tangan udah pasti mau fly fly ini kebetulan saya catat nih dia latihan FF terbang di saya ini baru 9 kali 9 kali terbang baru 9 kali terbang tapi ya puji Tuhan sudah oke lah di umur 3 setengah bulan iya udah bisa 3 kali terbang ya 9 kali 9 kali tapi ada 2 kali yang gak mulus 2 kali yang mulus landingnya nyangkut di pohon oh betul ada 2 kali ini ya proses lah tapi sih aman sih gak yang terus dia terbang lurus hilang gitu gak nah di umur berapa sih bayan ini mulai dilatih buat free fly 3 bulanan 3 bulanan 3-4 bulan lebih dari 4 bulan itu latihannya apalagi bisa tapi sebetulnya intinya enak-enaknya itu enaknya itu 3-4 bulan nah setelah itu kan itu kan 3-4 bulan itu dilatih tuh buat free fly stepnya setelah itu apa kok ya latihan rutin aja latihan rutin dan nguatin bonding seperti Febrian bilang dan yang paling penting itu adalah jangan di push oh kadang kan begini wah kita lempar sekali dia masih dikit-dikit pendek-pendek wah lempar lagi ah biar lebih jauh lempar lagi ah akhirnya dia mungkin kecapean bisa error ngeblank nah bisa nyangkut bisa error bisa escape gitu jadi kalau dia turun yaudahlah terima dulu aja udah pulang terima dulu ntar kalau bayan gini durasi pasti kok nanti nambah karena dia basicnya ini penerbang apalagi rindu dari 3 ini ya Sally, Cinta ini Sally jelas kalah karena dia baru rindu itu terbaik rindu buktinya kenapa kalau Sally sama Cinta saya terbangin berdua nggak pernah sejauh waktu sama ada rindu tapi begitu rindu ketemu Sally ini wah langsung 20 menit 2 digit itu sering banget ya itu karena udah klop 2 itu nah menarik ini burung bayan ini manufurnya ya temen-temen ya ngeliupnya itu berbeda sama burung makau karena mungkin karena kecil ya bodinya juga karena kecil ya jadi kan secara aerodinamis dia itu ekor pendek nih satu satu ekor pendek dan kalau ngeliat bentuk sayapnya itu sebetulnya dengan bodinya ini sayapnya ini sangat berlebihan gitu loh lebih panjang sayap ya lebih panjang sayap jadi dia kayak mau manufur atau mau apa nukik-nukik itu tuh lihat dia kan punya sayap ini bentangannya dibandingin bodinya ini besar sayapnya hmm nah itu nah makau mungkin ada loh tapi makau yang bisa nukik-nukik itu ada ada tapi saya lebih sering lihat di bayan ya bayan lebih sering samrok itu bisa samrok samrok ya rumi tipe-tipe itu scarlet itu tipikal-tipikal si alpha omega juga BNG nya kok ada ada tapi gak sering tapi gak sering kadang-kadang aja kalau itu memang karena karakternya dia aja ya karakter dan bisa jadi karena proposional body alpha omega itu Bolivia makau jadi yang bodinya gede oke nah BNG itu ada yang bodinya kecil ada yang bodinya kecil banget gitu ada ya itu bukan keturunan genetik ya bisa mungkin karena faktor genetik ada genetik ada beda wilayah ya tapi plusnya adalah biasanya yang kecil gitu kalau efeknya bagus itu manuver-manuvernya lebih gesit lebih gesit ya oh kayak si Pablo gitu juga gesit juga oh pasti itu kalau FF udah ya pasti nukik-nukiknya itu ngindarin apanya dia jago kenceng ya lebih kenceng ya tapi minusnya burung kecil kalau amet-amet escape atau apa sulit nyarinya betul mau pasang GPS gak kuat gak terlalu kelihatan iya sulit mantaunya kalau Makau sebetulnya ya saya belajar ya tingkat hilangnya itu kecil loh kecil sekali dibandingin Nuribayan Nuribayan ini kalau yang escape banyak saya itu hampir setiap minggu ngeliat postingan orang burung hilang burung hilang burung hilang bayan hilang bayan memang sulit wah banyak saya saya pribadi dulu sebelum memutuskan hanya ini yang hilang di tangan saya 6 6 itu gak ditebus bukan gak ditebus gak ada kabar gak ada kabar sama sekali gak ada kabar sama sekali sampai sekarang dulu saya punya pribadi itu 12 12 ekor bayan semua itu loh cita-cita saya dulu kepengen nerbangin 12-12 nya disini sudah banyak temen yang nasehatin sebetulnya termasuk dia sulit kok gak bisa gak bisa bayan itu baperan gak bisa banyak-banyak nanti malah burungnya gak stabil tapi saya kan waktu itu masih baru jadi kepengen apa ya kepengen nyoba lah buktiin gitu nah setelah hilang-hilang totalnya terakhir 6 kali saya nyerah jujur saya nyerah aduh ini kayaknya kasihan lah saya mikirnya gini loh bukan masalah apa apa gara-gara nurutin ego saya burung saya hilang semua ya kalau hilang ditemu orang dirawat masih gak apa-apa kalau gak bisa makan mati di alam ngong ini burung bukan burung liar semuanya dari saya dapetin dari penangkar semua itu loh nah itu kalau resmi ya kalau resmi itu kan biasanya di in-cube lah ya akhirnya ya saya putusin aduh udah lah selesai lah saya jual-jualin sisanya sisa Sally saya pertahankan nah Sally itu sebetulnya saya tuh gak mau ngambil cinta bud karena Sally 3 bulan gak ketemu kok ada satu didikan anak-anak Blaise Bird kok mirip karakternya dan bagus yaudah saya ibaratnya udahlah saya adopt si satu gitu gak lama malah minggu depannya Sally nya ketemu pulang lah iya yaudah dan itu hilang di Semarang ketemu di Boyolali oh berkat bantuan temen di Solo juga waktu FFM kalau dikasih info dikasih info iya aduh pokoknya bayan ini burung yang unik teman-teman iya selain unik tapi juga punya kedekatan tersendiri sama kita sebetulnya gini kalau saya boleh saran sih ya kemarin banyak ada yang tanya saya pak saya kepengen punya bayan tapi kok takut kalau nge-FF-in jadi begini teman-teman juga jangan berpikir bahwa semua burung itu harus free fly no nanti kita akan bahas justru ada satu kakak tua saya yang terbang aja gak bisa bisanya cuma jalan tapi itu malah diincer banyak orang serius itu ada salah satu kayak ayam kayak boneka itu harga normal sudah mau dibayar 2 kali lipat saya beli sarti 30 mau dibayar Pak Yung 60 oh oke teman-teman terimakasih kok adek semoga bermanfaat ya semoga banyak manfaatnya sedikit negatifnya iya kan jadi buat teman-teman yang mau beli burung bayan usahakan bersertifikat dan legal ya yang salah satu recommend dari channel matakamera putra adalah kok adek thank you sekali ya bisa follow instagramnya bless bird bless bird center bless bird semarang ya bless bird center ntar ada di kotak tv sepanjang video deh nah channelnya juga ada buat yang mau belajar mau belajar burung ya ada edukasinya ada sampel-sampel free flynya gitu ada sampel urbannya ya intinya ada beberapa tip-tips yang kita juga sharing di channel ya jadi jangan lupa langsung di subscribe channel eko adek sama instagram yang di follow ya terima kasih jangan lupa juga tonton terus setia channel matakamera putra mantap thank you oke terima kasih ko adek dan teman semua sampai jumpa makasih juga kameramen bye kameramen makasih kameramennya pinja-punja ko adek